Pada Senin 4 Oktober lalu, Kota Jambi telah melakukan uji coba pembelajaran tetap muka terbatas untuk pelajar PAUD, TK, SD, dan SMP. Baik itu pada sekolah negeri maupun swasta. Pelaksanaan uji coba PTM terbatas ini tentunya dilakukan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan jam belajar di kelas dan kapasitas jumlah murid yang berada di dalam kelas, serta tenaga pengajar dan siswa wajib telah divaksin. Dalam hal ini, Komisi 4 TPRD Kota Jambi yang membidangi soal pendidikan memberikan tanggapan terkait PTM terbatas di Kota Jambi. Diungkapkan oleh Jasrul, selaku Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah, dan harus memperhatikan kurikulum yang diberikan kepada siswa mengingat jam pelajaran PTM ini terbatas. Selain itu, dirinya juga mengatakan saat ini sekolah juga harus memfokuskan pendidikan karakter, karena selama belajar online tidak banyak siswa yang mendapatkan pendidikan seperti ini. Sehingga diharapkan para guru yang mengajar dapat memberikan rasa nyaman kepada murid saat melakukan PTM. diberikan kebijakan oleh Dinas Pendidikan dalam PTM yang terbatas ini, waktunya terbatas. Memang harus diberikan kepada, diingatkan kepada guru-guru sekolah dan guru-guru kelas itu untuk bagaimana melihat kurikulum yang harus diberikan kepada anak-anak yang offline, yang offline, mana mungkin kurikulum itu indikator-indikator yang memang bisa dilaksanakan secara online atau penugasan, itu tidak usah dipenguatan lagi di offline ini, di datang muka ini. Nah, itulah yang harus dilihat jeluhi oleh sekolah. Maka setiap sekolah itu harus menentukan mana materinya, matematik, mana materi yang harus diberikan. Dirinya juga meminta kepada para guru agar tidak memberikan beban yang berat di sekolah kepada siswa agar dapat merukar pola pikir anak-anak yang tak terkendali selama masa pandemi COVID-19.